Aduh sorry temen-temen jadi ini kejadiannya kayak gini jadi kalau lihat sendiri itu tuh selalu saya rekaman tapi enggak ada suaranya loh men jadi enggak ada suaranya jadi otomatis ini harus aku dubbing tapi gini temen jadi ini aku dubbingnya nanti cuma yang sampai di awal ini aja ya tapi setelah itu nanti aku akan ulang yang Marseille dan Barcelona jadi episode hari ini kita menghadapi Atletico Marseille dan Barcelona yang Atletico enggak bisa aku selamatkan enggak bisa pulang nanti akan aku jelaskan ya Oke jadi kita mulai dulu sekarang ini dia sementara ini kita masih memimpin klasemen kita masih unbeaten belum terkalahkan ya dan kita lihat sampai semuanya kita akan unbeaten dan ini episode hari ini mungkin bisa bilang ujian besar bagi kita karena ya lawan yang kita hadapi berat-berat semua ada Atletico ada Barcelona ada Marseille kita lihat apakah kita bisa selamat tanpa kekalahan sampai episode hari ini Oke sekarang kita atur formasi ini dulu teman-teman jadi di laga ini aku akan cukup full tim soalnya juga lawannya Atletico Madrid dan tapi aku ada sedikit rotasi ya jadi kita lihat aku memasang Harvey Elliot di saya pekanan menggantikan Fatih untuk merotasi dan Blanco Blanco aku pasang di CM dan juga Lukas Lukas aku duitkan sama Mbak Sony karena delik agak capek yaudahlah langsung kita mulai teman-teman Derby Matrileno ini dia Oke jadi ini kembali lagi laga yang sangat berat pastinya enggak mudah apalagi main di Wanda Metropolitano kita lumayan agak full tim dan ya masalah jadwalnya ketat ya teman-teman jadwalnya sangat ketat ada Marseille ada Barcelona dan di UCL sendiri itu masalah kita sendiri itu juga belum yang betul-betul bagus ya kita tahu gimana kita di UCL itu kita baru sekali menang dan kita melawan dua pesaing utama kita di grup kita Marseille dan Arsenal itu kita imbang semuanya makanya ini akan cukup berat dan kita peluang kita lolos masih sangat ketat dengan Arsenal dan dengan Marseille jadi kita harus berjuang ya di sini pun juga sama cuman memang mungkin keunggulannya keuntungannya disini itu kita udah unggul aku lupa itu poin mohon salah satu poin dari rival-rival di bawah kita ya tapi begitu istilah kita sudah tetap baru ZT karena masih awal banget jadi masih tujuh poin tuh nggak ada nggak apa-apanya lah bisa dibilang tuh kita juga ya kayak sekarang ini kita belum ketemu Atletico belum ketemu Barcelona terus juga ada masih adalah beberapa tim besar lainnya yang kita belum ketemu ya dulu pasti Sevilla sepertinya Sevilla terus belum masih ada putaran kedua jadi makanya ini juga hati-hati kita harus terus berusaha menjaga trend positif kemenangan ya dan India kita lihat formasi dari Atletico Madrid 442 mereka Wesley Vovana berdua dengan Badia Shield di Center back terus ada Yuri Telemans kejunya terus depan buet Maxi Gomez dengan Wow Felix sedangkan masih ada Tapsoba ada Marco Asensio mantap pemain kita eh dan Kasimiro kali ini Kasimiro aku turunkan teman-teman menggantikan cuameni sedih di tengah agak kurang full tim ya minus PD dan minus cuameni ya tujuhnya kembali lagi untuk merotasi tim ya supaya nanti beberapa fit buat laga menghadapi Maxi setelah ini ya dan Kasimiro kembali jadi kapten di sini sedangkan aku bawa beberapa pemain telapis masalah ini ya ini agak repot juga soalnya aku ya kebetulan bawanya tanpa beberapa pemain yang masih bisa dibilang jadi game changer itu nggak ada aku sebabnya Ivan Arnais ada Montiel ada Brad Young ada Gilhart dan yaudahlah alasan saya kita mulai tonton bapak pertama Derby Madri Lino dari Wanda Metropolitano Oke mereka di awal ini mencoba untuk membangun serangan ini dia Hai tunya ke Maxi Gumes masih Maxi Gumes kekiri ke Velasco dan bisa dihentikan oleh Rizim sebagus Oke Rizim tenang Rizim umpan jauh dari Rizim bagus umpannya tadi Tensai kekiri kepada Mendes tapi saya sekali bisa digagalkan tadi dan Wow Felix sekarang masih Felix berikan ke tengah tunya Oke Maxi Gumes kerja sama dengan tunya dan syuting tadi masih tekanan dari Atletico Hai mereka masih mencoba untuk mencari celah menuju ke pertahanan kita syuting langsung masih bisa disip tadi oleh Porto A jadi kelihatan ya di awal ini sampai menit ketujuh ini Atletico betul-betul langsung mengembrak dari menit awal mereka betul-betul langsung menekan langsung memberikan pressure ketat ke pertahanan kita corner bagus bisa dibuang dari bolanya tapi laki-laki bola masih bisa mereka kuasai Hai ya Telet semua pemain mereka betul-betul sangat banyak memiliki area pertahanan kita dan syuting langsung saya sekali tolong sebuah deflection tadi harus terjadi goal ini kita lihat Maxi Gomes syuting harusnya mungkin bisa digagalkan sama kurto harusnya tapi saya sekali ada sedikit deflection lagi yang membuat bola berbelok arah dan ia otomatis mau nggak mau harus meluncur masuk ke gawang kita kita lihat sekali lagi syuting dari Maxi Gomes tadi dan membentur Hai Bastoni Hai satu kosong tim tuan rumah unggul disini Hai dan jalannya tekanan semakin besar di kita soalnya kita lihat bagaimana permainan dari Atletico dan mereka malah unggul sekarang Oke kita mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui ini melalui belakang dulu Oke Bastoni empat pendek ke Kasemiru Hai masih Kasemiru masih Kasemiru kutak-kutak tipe lanku berikan ke kiri pada Vini Hai ini ketengah pada Mbak P Mbak P masih Mbak P dikepung sendirian Mbak P Mbak P Mbak P terlalu memaksakan diri dari Mbak P dikepung tiga pemain sekaligus dan kembali serangan dari Atletico salah kembali serangan dari mereka Oke terowin sekarang Hai Monumendes Oke Monumendes Hai empat sini Oke passing bagus Odegaard Mbak P saya sekali kurang cepat tadi dari Mbak P dan terlalu deras pasirnya tadi Hai hijau nya tadi umpan Hai balik belakang Hai dia langsung kepada Wow Felix Maxi Gomes Hai Felix umpan ke kanan oke bahaya-bahaya-bahaya oke awas hati-hati dan mereka terus dan Astaga saya sekali tahu kita harus tertinggal 2-0 gol dari Cunya tadi menggandakan keunggulan Atletico menjadi 2-0 disini apa yang terjadi Hai lihat kayaknya tadi juga ada terjadi kesalahan di di lini belakang ternyata ulang umpan ada sedikit deflection Hai sedikit deflection dari Nuno Mendes Hai dan bulanya liar masalah langsung disambar oleh Cunya sayang sekali 2-0 Hai terlalu bagaimanakah respon dari anak-anak Madrid Apakah ini akan menjadi kekalan perdana bagi kita Hai disini di tangan rival abadi kita ataukah kita bisa kampek dan membalikkan keadaan kita TV ini tadi dan dan Mbak P oke langsung Hai bagus-bagus-bagus kita bisa langsung memperkecil kedudukan langsung mendapatkan gol dari Mbak P dan tapi nih kredit lulu-lulu ini ngepak lulu-lulu ya kredit untuk Vini telah Mbak P ini yang betul-betul bekerja keras dari sisi kiri mengobrol kapal kepertahanan dari Atletico dan membuat Mbak P bisa berdiri bebas Hai dan yak finishingnya bagus juga dari Mbak P sekali lagi Mbak P luar biasa Hai semakin bagus Mbak P semakin nyetel semakin betul-betul menjadi predator yang sangat berbahaya bagi kip-kip perlawan di La Liga Oke 2-1 lumayan lumayan paling gak ini misi awal babak pertama kita masih membuka asa paling gak untuk selamat dari kekalahan di laga ini Oke umpan jauh dan salah dari mereka terbaca tadi bagus Nuno Mendes Oke Nuno Mendes Masih Nuno Mendes Oke Masih Nuno Mendes berikan bola ke sini blanco Hai awas blanco dan pelanggarin dong pelanggarin dong kartu jit Yes kartu kuning kartu kuning untuk favor rumin favor Hai telah tadi mentekl blanco dari belakang ya itu dia sedikit ada ganjalan dari favor hai 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 dia pergi sekarang buat kita hai 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 Nuno Mendes umpan pada blanco Oke Mbak P Mbak P lepas tapi Mbak P sayang sekali ah sayang sekali sayang sekali tadi masih bisa di blok sini dari Mbak P agak kurang seperti tadi Mbak P ya dan masih bisa hai 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 Oke awas-awas Oke kembali ke sini iya iya lah Hai saya sekali di Odegaard apa-apaan Odegaard syutingnya nah malah gitu si Odegaard peluang emas lumayan tadi lumayan terbuka celahnya ya Hai Oke masih goal kick buat Atletico umpan jauh ke depan pada Maxi Gumes Felix sekarang Hai kipulat kekanan pada favor bagus sekali Nuno Mendes berhasil menghalau bolanya Nuno Mendes menyerang melalui sisi kiri terus-terus-terus Oke vini-vini Mbak P onside onside Mbak P Mbak P masih Mbak P uh oke hampir dan syuting Hai bagus tadi dari Oblak ya sebuah tendangan first time dari Blanco menerima umpan dari Mbappe Hai sedikit memisang tadi dan tapi masih bisa diselamatkan oleh Oblak Hai Madrid mulai mulai bisa mengimbangi permainan Atletico ya Hai dan corner sekarang Hai teman-teman Hai teman-teman Hai teman-teman Hai awas hati-hati Felix kembali ke kanan favoritari kembali ke Wow Felix Maxi Hai masih Maxi oke bisa dipotong dari bolanya awas hati-hati salah pasing Hai eh tangkap-tangkap Yes dan mungkin akan jadi peluang terakhir tersisanya ya sudah menit 45 di awas hati-hati selesai sepertinya sih Iya itu dia selesai babak pertama teman-teman jadi kalau aku melihat di pertandingan kali ini itu kita lumayan kaget jadi di awal kaget dengan tekanan dari Atletico dan kita juga agak enggak beruntung karena ya terjadi gol-gol yang ia berbau deflection lah bisa dibilang seperti itu ya terutama yang gol pertama jadi itu kayak bisa dibilang di luar kontrol kita ya gol pertama karena kembali lagi betul-betul Martin deflection dan guru kedua pun tuh juga sedikit ada apa ya bisa dibilang tuh di luar kontrol kita juga karena ada deflection dari Nuno Mendes jadi bolanya liar dan kita lengah kita enggak memperhatikan pergerakan hari kejunya tadi jadi kita lihat sebetulnya kita lumayan setelah itu pertengahan sampai akhir kita mulai bisa mendominasi laga lumayan bisa mulai mengimbangi mulai mendapatkan peluang telepulang juga kita lumayan cukup bisa mengimbangi sebetulnya lima shot dari kita tiga on target cuma memang kita kalah di awal sih awal sampai pertengahan kita kalah dan kebetulan kurang beruntung di situ ya ya kembali lagi ya bukan aku bukan aku ngeles memang gul ya gul ya gul sih cuma tapi ya adalah sedikit kembali karena deflection ya tapi ya sudah lah memang yaitulah sepak bola kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa terjadi dan ya harus diakui kita lengah di awal kita nggak bisa mengantisipasi permainan atletico di awal ya udahlah paling enggak sekarang saya 21 masih ada asa untuk kita paling enggak menyamakan pendudukan terhindar dari kekalahan dan pelanggarin pelanggarin Yes kartu kuning lagi kali ini untuk Felix Hai mulai panas tensi mulai meningkat biasalah derby seperti ini dan uh keras kali ini tekelnya dari Felix kepada Odegaard jadi konsumnya ini break sekarang untuk kita pendek Oke Elliot oke awas-awas kembali ke Elliot bagus-bagus Oke shooting awas Aduh kurang cepat tadi sayang sekali syutingnya kurang cepat ya lo belak bagus ya tadi dia maju untuk betul mempersempit ruang tembak kita yang kurang cepat sih tadi syutingnya mungkin harus langsung di first time atau gimana sih terlalu lama tadi oke bagus-bagus oke nice-nice tenang-penang-penang-penang-penang-penang oke pasin sini dulu oke bagus umpan nice-nice Odegaard sekarang pasin kepada Mbak Pei maju-maju langsung pada Vini tapi sayang sekali kini ya kurang-kurang ada sedikit miscommunication ini tadi dengan Vini ya harusnya Vini maju dan kembali serangan dari Atletico melalui sisi kiri sekarang Velasco Cunnya ini sang peti tak gol kedua mereka Besegaya Oke awas bahaya oke bagus-bagus hati-hati pertanyaan hei 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 dan lagi-lagi kartu kuning lagi ketiga kali saya kali ini untuk Cun ya Hai sudah tiga kartu kuning dari Atletico dan lagi-lagi takkan memenuhi terbahaya tadi Hai dan mereka mencoba untuk mengurangi kartu kuning ya dengan masukkan Marco Asensio tetapi pros dan berlengkar kuning tadi pertama Oke free kick lagi di James Hai masih di James bagus James umpan sini deh Elliot Harvey Elliot ketengah pada Odegaard awas-awas ah sayang sekali gagal lagi bisa terbaca dari serangan ya Maxi sekarang bisa terbaca bisa dipotong dari dari James awas hati-hati Oke bagus regime lagi maju regime Hai gagal-gagal awas ah sayang sekali masih gagal Hai gaya di Vovana ke pulau ketengah Hai lemans pasti udah Felix Hai masih 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 mahasis-masih ketak-katik dari Maxi Gomes tadi Oke bahaya bahaya doorly Hai senso kembali lagi doorly Hai asensio awas sederti Ah 31 turmen dan aduh perjuangan kita mulai berat ya mulai berat justru mereka yang kembali berhasil menambah gul di sini ya 3-1 kita nggak bisa menjaga Asensio dari asensio berdiri bebas di dalam kotak penalti dan syuting yang bagus dari Asensio kali ini ya go ketiga mereka betul-betul istilah itu murni gul ya tanpa ada deflection sedikitpun di 31 dan ini akan sangat berat walaupun masih ada waktu sebetulnya tapi yaudahlah tetap usaha dulu ddk lagi dari Mbappe Oke bisa diatasi Oke nice nice Hai langsung-langsung Odegaard salah lagi dari Odegaard salah pasing sepertinya terlihat Madrid mulai agak rasing mainnya jadi mulai agak awas hati-hati hati-hati Oke bagus mulai sedikit Hai agak kayak ngawur itu mainnya ya karena terlalu rasing sudah terlalu terburu-buru awas hati-hati cover cover Oke cover cover kiri Hai awas oke shooting eh heading sorry heading dari Maxi Bumesen masih bisa digagalkan Hai lagi-lagi serangan gagal dari kita kita terlalu terburu-buru jadi makanya jadi malah itu jadi bumerang kita awas bahaya itu malah jadi bumerang sendiri kita malah justru malah nggak bisa nyerang karena kita terlalu terburu-buru jadi kayak semuanya cepet-cepetan kita malah jadi salah pasing salah pasing kemistri nggak ada corner sekarang 7 menit ke-77 dan pergantian main dari mereka Maxi Bumesen diganakan oleh Icardi dan agak berat ya aku juga gak bingung mau ganti lumayan agak bingung soalnya pelapisnya itu agak gimana ya bukannya enggak percaya sama pemain pelapis tapi tuh Hai agak Aduh kayak kurang bisa jadi di game changer gitu-gitu Hai awas-awas kosong uh lagi-lagi sebuah safety seri Porto ah Hai nah aku bingung sih mau ganti Vini masa nggak dia posisi tertinggal gini masa ganti sama Pablo sama Ivan Arnaiz nah sedangkan gue hazard break yang Arnaiz agak bingung sih aku mau ganti siapa ya setelahnya aku putuskan gini aja teman aku akan pasang gelar eh gelar di depan terus bapet aku taruh di kiri dan Vini aku taruh di kanan saya menurutku sejauh ini yang aku pikirkan opsi yang paling masuk akal gelar yang masuk salah kalau kita melihat hazard sejauh ini performa belakangan ya belum yang terlalu bagus-bagus banget terus dari Ivan Arnaiz apalagi masih istilah itu masih masih anak kemarin sore lah Ivan Arnaiz masih belum kurang pengalaman di laga kayak gini tensi lumayan gede di kandang mereka permainan mereka kayak gitu di posisi kita tertinggal masalahnya kayak aku kok kayak kurang berani sih Oke lah kita coba di beberapa menit terakhir walaupun kayaknya hampir bisa dipastikan ini akan menjadi kekalan pertama sama kita lagi-lagi gagal ya di Amerika sudah agak bersantai mainnya telat berani sekali mereka memainkan bola di area pertahanan sendiri ya kembali serangan dari mereka kita sudah agak pucar kacir permainannya Hai Felix masih Felix bisa digagalkan Hai masih tekanan dari atletiku mereka semakin luasa dan bahaya-bahaya Oke aduh bahaya-bahaya syuting lagi dari cunya Hai dan tadi aku untuk untuk mau mengganti tapi aduh Mbak P diganti hazard kayak aku aku kurang agak berani soalnya masalah gini posisinya posisi tertinggal posisi tertinggal kayaknya eh gimana ya aku aku merasa kayak apakah efektif itu mengganti hazard dengan BAPI dan semenit ke-88 Hai Edding tadi dan masih melambung dari carding Hai tersisa hanya dua menit lagi gunung ya dengan posisi sekarang ketinggalan 3-1 dan tetap berusaha untuk berjuang walaupun pasti kalah bisa dipastikan ya kalian teman-teman oke gelhart bagus gelhart bagus gelhart bagus gelhart gelhart oke 32 tapi kayaknya terlambat ya terlambat pasti terlambat injury time cuma dua menit ini sudah satu setengah menit berjalan terlambat goal dari gelhart tapi ya okelah menurutku aku eh cukup mengapresiasi kinerja dari para pemain effort dari para pemain soalnya ya menurutku gini aku lagi ya sebenarnya bukan alasan ya kalau misalnya kalah-kalah sih memang sih tapi karena ada goal deflection tadi di awal itu menurutku itu dua goal cepat tadi itu kayak merubah segalanya sih mungkin itu akan akan beda akan beda kejadiannya mungkin kalau misalkan enggak ada goal deflection itu kalau semuanya berjalan dengan lancar ya ya menurutku gini permainan mereka bagus tapi mereka ada sedikit lak ada sedikit keberuntungan dengan ada goal deflection itu ya seperti itu ya karena kok namanya deflection itu udah nggak bisa dikontrol ya ya semuanya free kick deflection mentur masalah soalnya bola segera arah bagusnya ya susah jadi luar kembali kita seperti itu sih ya ya udahlah okelah kita harus mengakui keunggulan tim rival kita dan ini menjadi kekalan pertama Madrid di musim ini ya menurutku yaudahlah ini bagus untuk kita bisa apa ya itu tetap membunuh jadi tetap bisa terus berjuang keras karena nih kembali lagi musim masih sangat-sangat panjang persaingan masih sangat-sangat keras ya okelah 32 kita harus mengakui kekalahan kita mengakui keunggulan atletico Madrid dan Uff harusnya handball ya di situ ya harusnya handball tadi ya Oh iya terlepas dari deflection pun harusnya handball ya ini dia dan oblak bagus ya kebetulan juga oblak mainnya bagus banget dari setelah kita ada beberapa peluang tapi bisa digagalkan semua oleh oblak tadi ya banyak setelah tadi syuting-syuting dari kita ya ya udahlah oke teman-teman kita langsung menuju ke laga selanjutnya aja kita harus segera fokus kita sudah ditunggu laga-laga berat lainnya ada Marsi di sana ada Barcelona di sana dan ini menarik ditunggu respon dari para pemain ya kita lihat setelah kekalahan ini kekalahan di derby masalahnya ya apakah ini akan berdampak pada para pemain oke langsung aja kita menuju ke laga selanjutnya sorry teman-teman jadi tadi itu ya kejadian jadi ini aku rekaman di hari yang berbeda jadi akhirnya aku coba ulang jadi kemarin tuh nggak tahu aku rekaman biasa kayak gini rekaman biasa tiba-tiba pas saat edit itu nggak ada suaranya masalahnya dan kan nggak mungkin kalau seperti itu kan nggak enak makanya aku coba berusaha untuk mengulang tapi yang Atlantico nggak bisa diselamatkan soalnya save kan itu istilahnya itu aku sudah nge-save gitu dulu tapi kan ada auto-save-nya ada tiga auto-save kan nah yang bisa diselamatkan sampai di laga Marseille jadi sebetulnya itu aku sudah selesai main semua dan sebetulnya ya aku sebetulnya nggak mau ulang sih tapi karena kayak gini ya sudah mau gimana lagi jadi sebetulnya yang aku ngomongin sebentar ya hasil sebelumnya jadi yang aku main yang awal itu sebetulnya di Marseille aku kita menang 4-3 pas itu sebetulnya seru sih tapi ya mau gimana lagi 4-3 terus di Atlantico nya kosong-kosong harusnya tapi ya sudah lah karena kayak gitu harus aku ulang soalnya nggak ada suaranya jadi ya sudah langsung kita mulai ya ya jadi kita lihat sekarang kita berada di peringkat ke apa namanya peringkat pertama tapi poinnya nggak banyak kita lihat kita dua kali ibang hanya sekali menang dan itu pun atas Spartak Musco jadi kita ibang dari Marseille, ibang dari Arsenal grup ini masih sangat-sangat terbuka terutama buat tiga tim ya Real Madrid, Marseille, dan Arsenal dan kembali lagi ini wajib lolos buat kita karena nggak mungkin kita tersingkir ke UEL untuk kedua kalinya dua musim beruntun itu nggak mungkin banget kita nggak boleh seperti itu pastinya dan di grup lain kita lihat sebentar teman-teman ya oke ini juga masih seru ya di grup A, wow gila sih Liverpool, Juventus, dan Hoffenheim juga lumayan mengancam terus berikutnya ini juga wih gila ini juga seru wih ini menurutku MU dalam masalah ya menurutku ini karena harusnya kalau kita ngeliat itu harusnya MU bisa dengan mudah harusnya karena melihat tim-tim lainnya itu harusnya di atas kertas bisa dibawa MU semua dan oh ya Grenada ya aku jadi ingat Grenada mesin lalu kan lolos ke UCL oke terus di grup C ini wih Roma gila sih Roma gila sih bagus Roma ya oke terus di grup ini Inter oke ini juga seru ya Benfica PSG sama Dortmund mantap oke ini grup kita ini juga seru ternyata Salzburg gitu loh Salzburg bisa mengganggu Atletico dan Leipzig disini ya dan di grup H oke ini juga seru ternyata kita lihat ini grup yang cukup meneraka juga dan Bayern cukup kesulitan disini ya ada Betis sana ada Milan disana yaudahlah oke oke langsung aja kita mulai dulu teman-teman ya kita akan main kandang dengan hasil di putaran pertama kemarin kita ditahan oleh Marsi 1-1 dan melihat formasi mereka mereka sama nah 4-1-2-1-2 cuma ada sedikit perubahan ya di depan mereka pasang Maupay sebelumnya tuh aku lupa pokoknya bukan Maupay sekarang pasang Maupay dan Kasper Dolberg ada Firmen tetap sama Firmen, Subi Mendy Rongier juga baru diturunkan ya sebelumnya Tiago Alcantara sekarang Rongier terus Guilfara tetap Estupinian tetap Justin tetap ya oke dan Sanchez Roberto Sanchez ya oke sebentar ini aku harus sedikit merotasi juga ya soalnya nanti lagi lawan Barcelona habis ini Courtois ganti sama Lunin terus mungkin disini aku akan pasang Eden Hazard aja disini ya Hazard main oke terus mungkin aku akan pasang Montiel gantiin Mendes dan kayaknya sudah itu aja udah ya terus cadangannya aku buat Musa Juara terus aku buat Brad Young disini buat Vector Chos sama aku buat Peter sudah kayak itu aja oke dan JRC nya gak masalah langsung kita menuju ke Santiago bernaku oke ini dia grup ini betul-betul gak mudah juga ini menuju grupnya mirip-mirip dengan grupnya Bayern Munchen ya Bayern AC Milan Betis dan sekarang Real Madrid Arsenal Marseille ini sama sekali gak mudah kelihatan juga dari poin sekarang ini siapapun masih bisa lolos ke babak berikutnya dan siapapun masih bisa tersingkir mungkin kecuali Spartak Moskow sudah agak berat Spartak Moskow ya mungkin peluang terbesar Spartak Moskow untuk bisa lolos ke Europa League tapi itu pun mereka syaratnya mereka harus paling gak minimal mungkin menahan Bang Milan di laga kali ini ya oke lah kita dengarkan dulu aja teman-teman Anthem dari UCL fellows sampai jumpa diinformat Itu dia tadi terlihat teman-teman Trisula kita FMV Begitu luar biasa Lumayan sudah mulai nyetel lah Itu lumayan nyetel ya Fatih, Bapai dan Gini Oke dan ini kita harus segera bangkit ya Kita tahu kemarin barusan kita kalah dari Atlético Madrid Jadi kita harus segera bangkit Nah masalah ini Kita lihat bagaimana mentalitas dari anak-anak Madrid Kita lihat apakah masih berdampak kekalahan kemarin Soalnya itu juga kalah derby Kalah derby itu ya lumayan lah Maksudnya itu harga diri Dan sekarang lamanya tidak mudah Marseille Kita suka ada tekanan dari Arsenal Arsenal lawannya Spartak Mosco Jadi menurutku Tadi itu aku ngomongnya apa ya Milan ya tadi Salah, salah, salah Tadi kayak di awal aku ngomong Spartak Mosco harus menang sama Milan Nah ini bang Milan ya Salah, salah, Milan gerbnya Bayern Arsenal, Arsenal maksudnya Arsenal ya Ya, 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 ya Oke lah Fokus ini Harus fokus Oke Dan sebentar Sebelum kita mulai Aku akan matikan dulu anthemnya Soalnya aku takutnya di kandangnya Madrid Takutnya kalau ada anthem-antemnya Real Madrid Nanti akan Kena copyright Ya, oke sudah ya Yuk Langsung aja kita mulai bawa pertama Dari Sancago Bernabeu Real Madrid Menghadapi Marseille Dolberg Masih Dolberg Masih Kota Katik Sudimendi Oke Martin Sudimendi Firman Oke Awas, awas Kesalahan tapi Oke, bisa Hazard Nice Sini dulu ke Vati Masuk-masuk Bro Oke, bagus Montiel sekarang Oh, Riz James Sorry, sorry Riz James Riz James Shooting langsung Masih gagal Oke, Mbappé Offside sepertinya Iya, iya Mbappé Offside sih Iya, iya Betul Oke, tadi sebuah peluang pertama Dari kita Tapi, sekarang masih bisa di-block Shooting-nya Oke, nice Mbappé Belakang dulu Hazard Cari teman Gak bisa Sini dulu Suami ini Oke Kembali ke Eden Hazard Cari teman Cari teman Mbappé Mbappé Umpan masih gagal Mau pay Mantap main Brighton Oke, double Oke, nice 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 Bagus Sini dulu Langsung pada Tini Kuning Kuning Yes Kartu kuning untuk Rongier Dimentackle Tini Dari belakang Bentar Ini kok digirin nyamuk Gatol banget Oke Bede Tengah dulu Oke Cuameni Hazard Sayang sekali gagal Terlalu memaksakan diri Tadi Mbappé Tempel Tempel Oke Mau pay Jaga-jaga Mau pay lagi Masih mau pay Oke Oke Subi Mendy Masih kutak-katik Mereka Tempel Tempel Oke S2 Pinian Oke Awas Awas Global Masih kutak-katik Siting Siting Menter tiang Bahaya banget Tadi dari mereka Oke bagus Bagus Nice Maju-maju Hazard Masih ada Nazar Fatih Oke Nice Dan pelanggaran Kartu kuning lagi Kartu kuning kedua Untuk Masih Kali ini Martin Zubimendi Mantan Main dari Sociedad Menteri ke Fatih Tadi Sorry Menteri ke Hazard Free kick Free kick Oke Aku akan kasih Ke Risk James Antara Risk James Atau Hazard Sebentar Antara Risk James Atau Hazard Kayak Risk James Atau Yuk Risk 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 James Kurang power Masih terlalu Lemah Shooting dari Risk James Oke Berman Mau Pay Mau Pay Itu agak Turun Sebebelakang Ya Dia bermainnya Agak Kebelakang Oke Ini dia mau Pay Oke Umpan S Tepinya Oke Bagus Resim Nice Ruin Bagus Nice Sini Dulu Oke Langsung Mbak Pay Sekarang Serang balik Support dong Support dong Oke Hazard Gagal Gagal Serang balik Kita tadi Oke Berman Oke Bagus Pati Masuk Oke Nice BD Bagus Bape Bape Yes Satu Kosong Kilihan Bape Lagi-lagi Bape Dan kita Berhasil Unggul Setelah tadi Mbak Pay Menerima Umpan Terobosan Matang Dari PD Valverde Nice Nice Awal yang bagus Paling gak Ya itu dia Dan Mbak Pay Dengan tenang Itu dia Mantap 1-0 Sementara kita Unggul Di Berlepu Oke Nice Nice Tapi jangan Lengah Hati-hati Ya Soalnya Itu juga Yang terjadi Di State Velodrome Kemarin Kita Unggul Dulu Gak Bisa Tambah Gold Dan Terus Disamakan Di bawah Kedua Jadi Kita harus Waspada Disini Pastinya Dan Tadi Kita Suka Sempat Lihat Marse Sempat Mementur Tiang Tadi Jadi Pastinya Berbahaya Bagus Resim Tapi Oke Awas Jaga 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 Shooting Langsung Dan Masih Melebar Masih Melebar Ya Lumayan Jauh Lumayan Jauh Mungkin Pelang Terakhir Tersisa Hanya Beberapa Menit Lagi Awas Oke Bahaya Tadi Pati Sini Dulu Selesai Sepertinya Gak Bisa Oke Vini Vini Masih Vini Vini Dan Pelanggaran Masih ada Pelanggaran Ternyata Terlalu Terlalu Terburuk Terburuk Menang PSG Dan Atletico Imbang Bayern Menang Oke Oke Aku lihat sebentar Untuk statistik Di babak pertama Iya Cukup seimbang Marse unggul tipis Penguasaan bola 51 Perbanding 49 Terpaut 1% Terus Shooting Mereka juga ada Peluang-peluang berbahaya Tadi Walaupun off target Tapi off targetnya Satu kena tiang Maksudnya bahaya Bahaya banget tadi Oke Terus Passing Cukup seimbang Mereka cukup seimbang sih Permainan mereka Cukup bisa mengimbangi Permainan kita Jadi makanya kita harus Waspada di babak kedua Bukan Gak mungkin kita akan Imbang lagi Takutnya seperti itu Makanya Kalau bisa kita harus terus Gas Di babak kedua Kalau bisa tambah goal Oke Fokus Fokus Lati Masih Fati Ini dulu Pede Masih pede Cari ruang Gagal Maksudnya ke Bapak Tadi tadi Bapak mulai lari Oke Kesalahan Ah Maksudnya Keeser tadi Tadi pede Masih gagal Bilfara sekarang Awas Firman Belakang dulu Hals Tampel 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 Ball block Sekarang Berarti Justin Belakang Oke Awas Dari Ketengah Bagus tadi Peluang mereka Bagus Terbuka Terbuka Lebar Kesalahan Dari kita Ruang tembak Terbuka Lebar Dari Bilfara Dan Penyelamat Yang bagus Dari Lunin Oke Nice Corner Sekarang Buat Mereka Mbak P Oke Oke Bagus Nice Bagus Mbak P Di sana Mbak P Oke Vini Bagus Vini Dan Vinicius Junior Sayang Sekali Ah Sayang Sekali Bagus Bagus Sebuah gerak Tipu Dari Vini Tapi Shooting Kaki Kaki Kiri Dari Vini Masih Bisa Ditepis Oleh Roberto Sanchez Oke 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 Bentar Yang ambil Hazard Aja Panggil Panggil Vini Oke Nice Vini Bagus Dari Shooting Dari Vini Kembali Shooting Kaki Kiri Dari Vini Masih Ditepis Lagi Sanchez Ras Dari Dari Vini Dan Itu Dia Bentar Kembali Ke Eh Dahlah Resip Terlanjur Yuk Vini Shooting Lagi Wah Sayang Sekali Masih Membentur Tiang Lagi Dari Vini Junior Oke Bisa Ditepis Dan Kena Tiang Sayangnya Marah Marah Roberto Sanchez Coba Biarin Fatih Yang Ambil Ini Loh Gak ada Yang main Ya Dan Tiago Alcantara Masuk Mengandikan Guivara Dan Tiago Yang main Sebagai DM Ya Sebagai Deep Line Playmaker Yuk Fatih Coba Gantian Kamu Yang Shooting Patih Masih Gagal Oke Delik Bagus Cuame Masih bisa Cuame Masih gagal Oke Amankan dulu Nice Mbak P Mbak P Luar biasa Bagus Tadi Upaya Dari Mbak P Tadi bagaimana Dia Sedikit Mengetoh Pemain belakang Dari Marse Dan berhasil Lolos Di dalam Kota Penalti Darah Yang cukup Dekat Tadi Umpan Dari Hazard Dan Terlambat Tadi Siapa Itu Hampir Bisa Diblok Cutting Tapi Mbak P Lebih Cepat Nice 2-0 Kita Unggul Di sini Atas Marse Lumayan Lumayan 2-0 Ini Bisa Membuat Para Madridista Agak Sedikit Bisa Bernapas Leg Dibandingkan Dengan lag Pertama Kemarin Tiago Kembali ke Tiago Oke Rongier Mope Oke Nice Bagus Hazard Lagi Lagi Bape Hat Trick Dari Bape Nice Iya Dan Asis Kedua Dari Hazard Iya Kemarin Mungkin Aku Terlalu Underestimate Sama Hazard Kali Gak Jadi Mainin Hazard Di Atletico Sebetulnya Bukan Gitu Tapi Itu Kayak Mikirnya Di Posisi Tertinggal Masalah Mengganti Hazard Dengan Bape Apakah Efektif Agak Kurang Tapi Ya Mungkin Aku Harus Lebih Percaya Sama Pemain Yang Kita Miliki Ternyata Hasil Bisa Perform Baik Oke 3-0 Dan Sudah Cukup Cukup Aman Muku Asal Kita Enggak Melakukan Hal-Hal Yang Aneh Aneh Muku Mungkin Gak Apa Baya Dan Sebentar Saatnya Ganti Pemain Dulu Aku Ganti Pemain Dulu Untuk Menyimpan Beberapa Nama Untuk Menghadapi Barcelona Nantinya Mbape Cukup Aku Masukkan Musa Juara Terus VD VD Cukup Aku Masukkan Brad Young Kaptennya Vini Vini Enggak Gak Bisa Diganti Kaptennya Gak Bisa Diganti Kaptennya Ya Sudahlah Oke 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 Ya Dua Nama Penting Diganti Mbape Dan VD Nice Oke Dan Yudhirim Mereka Masukkan Yudhirim Menggantikan Maupe Berman Crossing Umpan Buang Oke Bagus Usah Juara Kejar dulu Awas Awas Jaga 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 Rondier Sekarang Lagi Lagi Sebuah Save Yang Bagus Dari Lunin Sebuah Crossing Dan Heading Mas Bisa Digagalkan Oleh Lunin Corner Lagi Pendek Mungkin Ya Aku Masih Tiago Kutak Atif Jaga Tempel Terus Tempel Terus Tempel Terus Lagi Lagi Teman Mereka Berusaha Mencari Cara Bagaimana Cara Bisa Menembus Mencari Celah Kepertangan Kita Dan Shooting Dari Tiago Kembali Bisa Degagalkan Oleh Lunin Bagus Lunin Nice Oke Kembali Main pendek Sepertinya Lepas Fatih Bagus Fatih Terus Fatih Terus Fatih Bawa dulu Fatih Siap Pada Siap Pada Siap Di tengah Tengah Siap Terus Fatih Ah Gagal Gagal Salah Salah Kelamaan Kelamaan Bagus Bagus Tadi Stool Oke Firman Jaga Terus Awas Tangkap Tangkap Langsung Sini Oke Nice Gagal Musa Suara Ronjir Ronjir Oke Bagus Bastoni Dan sebentar Ganti pemain lagi Untuk mengulur Waktu Tengah Tengah Zeng 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 Ganti Resim Saja Sama Peter Ya Oke Ini dia Resim Tarik keluar Gantikan oleh Peter Dan mereka Sudah Mengganti Dolberg Dengan Bela Poin T Oke Nice Nice Bagus Bagus Hazard Ayo Fatih Ayo Fatih Yes 4-0 Ansu Fatih Berhasil Mencinta Gol Pertamanya Di Liga Champions Gantikan Sini Anak Fatih Mau Sendirian Oke Nice Kalau tadi Umpan Dari Hazard Lagi Kayak Dari Eh Dan Hazard Lagi Umpannya Hat-trick Asis Dari Hazard Dan Persingnya Bagus Dari Ansu Fatih Nice 4-0 Real Madrid Betul-betul Mengamuk Kalau ini Disini 4-0 Mbappe Hat-trick Dan Satu Kul Dari Fatih Oke Selesai Sepertinya Milderin Ya Yes Dan ini Kemenangan Cukup Bagus Bagi Kita Paling Enggak Kita Bisa Mulai Menyodok Naik Dulu Kita Gak Tau Hasil Dari Arsenal Dan Spartak Moskow Paling Kita Menjauh Dari Marseille Dulu Tiga Poin Jarak Tiga Poin Dari Marseille Oke Nice Nice Performanya Bagus Walaupun Tadi Di Awal Agak Sedikit Kurang Ya Kayak Biasalah Terlambat Panas Dari Real Madrid Nice 4-0 Bagus Dan Mbappe Luar Biasa Semakin Ngetel Semakin Bagus Performanya Ya Dan Disini Marseille Masih Lebih Unggul Penguasaan Bola Malah Lebih Jauh Malahan 54 Berbanding 46 Tapi Kita Sangat Sangat Efektif Soalnya Terakhir Terakhir Mereka Lumayan Mengontrol Permainan Terakhir Terakhir Tapi Kita Lihat Cukup Seimbang Bisa Dibilang Kita Lihat Mereka 7 Shot Bagus Tapi Kita Luar Biasa Cukup Efektif Permainan Kita Terutama Serangan Balik Serangan Balik Cukup Seimbang Bisa Dibilang Dilargan Cukup Seimbang Hazard Bagus 9,2 Nilain 3 Assis Dan Atletico Imbang Leipzig Menang Bayern Menang Oke Sebelum Kita Mulai Aku Mau Lihat Dulu UCL Jadi Setelah Match D keempat Siapa Siapa Yang berpeluang Untuk Tersingkir Bentar Kita langsung Menuju grup A Oke Disini Oh belum main Loh Oh Udah deh Oh kemarin Mereka Samain Ini ternyata Ya Ya Salah Aku Bersini Samain Semua Iya Kalau Melihat hasil Ini Ini Masih Seru Grup A Masih Seru Grup B Masih Seru Ini Apalagi Disini Betul-betul Gak Bisa Diprediksi Ini Siapa Yang Bahkan Sampai CSKA Mosko Pun Masih Berpeluang Lolos Ke Fase Siti Sebentar Lagi Terus Disini Ini Masih Seru Menurutku Bahkan Lokomotif Mosko Masih Bisa Lolos Duga Nah Disini Grup A PSG Membuka ASA Sama Dengan Dortmund Benfica Tapi Masih 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 Grup Kita Marse Kalah Masih 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 Bahkan Kita Masih Masih Tersingkir Wih Gila Ini Seru Banget Disini Tiga Tim Dengan Poin Sama Semua Ini Bakalan Seru Banget Dan Di Grup A Bayan Mulai Mengganggu Ini Juga Sama Tiga Tiga Masih Bisa Lolos Semua Oke Menarik Yaudah Terus Aku Mulai Dulu Di Classman Ini Jadi Setelah Kekalahan Kita Dari Atletico Kemarin Kita Sekarang Mulai Ditempel Atletico Mulai Menipis Jadak Empat Poin Walaupun Oke Kita Masih Berpeluang Sebetulnya Untuk Maksudnya Misalkan Kita Menuhi Hasil Negatif Di Laga Nanti Di El Classico Kita Masih Tetap Puncak Classman Tapi Kembali lagi Kalau Bisa Jangan Dan Laga Lainnya Atletico Lawan Berat Juga Sevilla Peringkat Empat Lumayan Oke Oke Barcelona Dua Lawan Berat Dari Barcelona Next Sevilla Mereka Oke Terus Aku Mulai Kita Lihat Isaac Alexander Isaac Terpilih Menjadi Team Player Of The Month Mana Ya Ini Dia Oktober Player Of The Month Alexander Isaac Oke Terus Berita Aku Lihat Berita Sebentar Ini Dia Pemain-main Di Panggil Tim Nas Menurutku Gini Rata-rata Oke Semua Kayak Riz James Courtois Chouameni Vati Nuno Mendes The League Odegaard Dan Bastoni Itu Standart Yang bagus Montiel Montiel Dipanggil Ke Tim Nas Padahal Tidak Terlalu Main Di Sini Kan Yang lainnya Pilihan Utama Semua James Virtua Chouameni Fatih Nuno Mendes Itu Pilihan Utama Semua Saya Bahas Tony Odegaard Montiel Itu Satu-satunya Yang Jarang Main Sebetulnya Tapi Dipanggil Tim Nas Oke Nice Dan Yaudah Langsung Aja Kita Memulai Super Big Match Teman-teman El Clasico Loh 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 Montiel Loh 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 Sekarang Loh Malah Gak Ada Yaudah Loh Gak 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 Oke Kita Press Conference Dulu Oke Berat Berat Masih panjang lah Menurutku Masih panjang Walaupun Kemana Kita Kalah Akhirnya Mengalami Kekalan Pertama Di La Liga Tapi Menurutku Perjalanan Masih Sangat-sangat Panjang Barcelona Aku Lupa Lihat ya Barcelona Peringkat Berapa ya Tapi Kalau Enggak Salah Di luar Part Besar Peringkat 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 Sevilla Peringkat Dua Atletico Tiga Bukan Tapi Mereka Tetaplah Barcelona Dan Ini Masalah El Clasico El Clasico Gak Bisa Dikur Dari Apapun Apapun Bisa Tersjadi Di sini Barcelona Sangat-sangat Berbahaya Dan Yang Menarik Adalah Fatih Akan Menghadapi Sang Mantan Klubnya Dan Barcelona Berapa Yang Ngomong Usasuna Naik Peringkat Dua Musim Ini Gila-gila Gila Gila Getafe Levante Usasuna Sampai Peringkat Peringkat Atas Dan Barcelona Peringkat Delapan Teman-teman Oke Ya Oke Ya Udah Fokus Saja Kita Main Kandang Dulu Oke Kita Lihat Dulu Mereka Mereka Itu Oke Ada Terstegen Una Nunes Timber Theo Kanan Itu Siapa Tores Ferran Tores Atau Pau Tores Pau Mungkin Pau Tores Kali Mungkin Pau Tores Terus Di Centernya Ada Kovacic Franky Dan Mason Mount Di depan Ada Ilyas Akumak Moiskin Dan Kiesa Jadi Kalau Melihat Ini Nama-nama Yang Lama Yang Masih Tersisa Itu Cuma Tinggal Terstegen Franky Diong Dan Ilyas Akumak Lainnya Dan Nama-nama Baru Semua Tapi Bahaya Cukup Bahaya Dan Kita Atur Formasi Buat Kita Oke 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 Bisa Full Team Bisa 100% Semuanya Tentu Tentu Tidak 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 Langsung Kita Mulai Sebentar Ini Ganti Dulu Sekalian Untuk Roll Corner 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 Ganti Ke Odegaard Semua Oke Udah Langsung Kita Menuju Ke Santiago Bernabeu El Klasico Dan Dulu Kalian Pernah Dengar Ada Mitos Di El Klasico Dulu Tapi Kalau Sekarang Sudah Enggak Dulu Di Sekitaran Pokoknya Di Bawah Tahun 2010 Sebelum Tahun 2010 Itu Sempat Ada Mitos Siapa Yang Memenangkan El Klasico Jilid Satu Atau Yang Diputaran Pertama Itu Akan Memenangkan Menjadi Di Suara Liga Dulu Seperti Itu Dan Dulu Kan Nganu Apa Namanya Kadang 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 Kalau Mainnya Di Bernabu Itu Biasanya Persentase Madrid Menang Lebih Tinggi Kalau Terus 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 Sejak Tahun Berapa Itu Mulai Udah Mitosnya Udah Patah Aku Lupa Kayaknya Keseingetku Saat Barcelona Mulai Bagus Bagusnya Jadi Kayaknya Mungkin Ya Era Aku Lupa Sih Mungkin Jaman Mulai Ronaldinho Kayaknya Itu Mulai Mulai Bisa Dipatahkan Kayaknya Kayaknya Aku Lupa Itu Mulai Bisa Dipatahkan Waktu Itu Ya Seperti Itu Dulu Pernah Ada Mitos Seperti Itu Teman Ya Oke Sekarang Kita Fokus Dulu Kali Ini Butuh Kulting Dan Main Di Bernebu Dulu Ini Dia Formasi Dari Barcelona Ada Anthony Ada Frimpong Ada Zaniolo Ada Mikel Marino Doniel Malen Wow Cukup berbayar Cadangan Dari Barcelona Dan Kembali lagi Ini Kita Main Kandang Tapi Bukan Jaminan Kita Menang Kita Memimpin Klasemen Barcelona Peringkat 8 Bukan Jaminan Kita Pasti Menang Di Sini Barcelona Adalah Tim-timnya Sangat Sangat Berbayar Dan Kita Lihat Bagaimana Fatih Akan Menghadapi Mantan Klubnya Real Madrid Menghadapi Barcelona Frankie Ya Pau Torres Dan Dimainkan Di Pada Kanan Pau Torres Mason Mount Patih Sini Dibuka Odegaard Oke Patih Kumpan Dan Corner 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 Pertama Bagi Kita Yuk Panggil Panggil Kini Masih gagal Dari Kini Cukup Berisiko Timber Kembali Lagi Lah Kesalahan Dari Terlalu Bermain Di Belakang Untung Itu Gak Cool Untung Dia Di Posisi Di Gak Di Dipinggir Gak Di Depan Gawang Ya Oke Akan panggil Giasa Yuk Ini Ini Masih gagal Lagi Oke Oke Guard Oke Nice Umpan Oke Oke Bagus Kita Presid Menguasih Tandingan Sampai Sew Ini Nice Bagus Bape Sekarang Shooting Dari Bape Terlalu Memaksakan Dari Dari Bape Ya Terlalu Memaksakan Diri Pendek Jadi Terstaken Pautores Awas Awas Moiskin Oke Mason Mount Frankie Kembali Ke Mount Oke Mount Masih Mount Keen Oke Nice Bagus Pertanyaan Tadi PD Sekarang Tempat Pada Vini Oke Mbak P Yuk Vini Ah Salah Salah Vini Tidak Maju Bagus Awas Salah Tadi Dari PD Oke Mereka Coba Memainkan Tiki Takanya Hampir Direbut Oleh Suam Ini Tadi Oke Bagus 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 CD Disini Dulu Mati Sleep Disini Dulu Oke Chris James Kembali belakang Dulu Oke Suami Oke Langsung Ke Mbak P Cari teman Mbak P Cari teman Maju Odegard Maju Odegard Oke Ke Odegard Dulu Fatih 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 Umpan Heading Uff Suami ini Suami ini Bisa Bisa Nice Bagus Fatih Fatih Bagus Fatih Bagus Fatih Umpan Aku masih banyak Sering main bola Bola lampu Gini Disini Per second Oke Nice Bagus Bagus Kembali kita bisa mengontrol permainan Vini Bagus Vini Vini Masih bisa di blok Cukup ketat juga Cukup rapat pertahanan dari Barcelona Nice Lagi-lagi Bola bisa kita kuasai Bape Masih Bape Vini dulu Oke Vini 1-0 Kita berhasil menunggu Terus Barcelona Nice Vinicio Junior Berhasil membuka skor Di menurut ke 37 Setelah kita Sepanjang awal Bapak pertama kita Terus mengempur Pertahanan Barcelona Kita terus memberikan Tekanan kepada Barcelona Dan permainan kita cukup bagus Pertahanan bagus Liling serangan Sudah bagus Nice Sebuah shooting keras Dari Vini Tadi cukup tajam Saat kosong Dan kita lihat bagaimana mereka Respon dari Barcelona Setelah goal ini Apakah mereka Akan mulai keluar menyerang Atau mereka masih sama Soalnya tadi Kalau melihat babak pertama Mereka memang Agak-agak defensif Mereka lebih defensif Kita yang lebih Memberikan pressure Mereka ya Mereka ya Oke Mesen Mount Tempan Oke Pilias Akumak Oke Salah pasti Gak ada dari mereka Oke Bagus Ini sekarang Mbappe Oke Lumendez Lumendez Disini dulu Eh Penalti Enggak Penalti Kovacic Apakah digaris Aku juga gak tau Kayak bukan Tapi penalti juga Percuma Kayak soalnya disini Ye Kayak diluar sih Tanya ulangnya Kenapa kayak gitu Replaynya Iya Pasti garis Odegaard Saya kalau penalti itu Ya kembali lagi Yang aku bilang sih Kayak ada ngebaknya itu Nah itu ketebak pasti Arahnya itu pasti ketebak Mau kemanapun Kiri Kanan Atas Bawah Tengah Ketebak semuanya Jadi mendingan Freaky kejalah Dan ini Mungkin jadi peluang terakhir Di bawah pertama Dan Odegaard Aja Kasih ke Bentar Bentar Cek dulu Odegaard Iya oke Odegaard ya Martino Odegaard Masih bisa ditangkap Oleh terstaken Wow Jangan main-main Awas hati-hati Hati-hati Ya Sosai bapak pertama Dan kita kembali Unggul Sama seperti Lagian sebelumnya Menghadapi Marseille Oke Oke Bapak pertama yang bagus Buat kita Tapi kembali lagi Bapak kedua Tetap harus hati-hati Soalnya Menurutku Barcelona Pasti melakukan sesuatu Mereka pasti akan Melakukan sedikit perubahan Perubahan strategi Perubahan informasi Buat Bisa mulai Keluar menyerang Bisa mulai mengimbangi kita Soalnya memang di Bapak pertama ini Kita lumayan dominan Atas mereka Kita bisa selalu Menghentikan serangan-serangan Dari mereka Dan hasil lain Atletico juga menang Tidak tekanan buat kita Mereka terus menekan kita Dan Sosida Sebenarnya tertinggal Dari Espanyol Oke Aku lihat sebentar ya Statistik Kita kayak jauh Bapak pertama Ya lumayan Lumayan Kita lebih mendominasi Memang Kita main kandang Kita lebih mendominasi 57 berbanding 43 Shooting kita juga Jauh lebih banyak Oke 9 shot 9 shot 4 Target Sama sekali Masih tanpa shot Sama sekali Passing Soalnya memang Sepanjang Bapak pertama Kita selalu bisa Menghentikan serangan-serangan Dari Barcelona Passing Tapi seperti biasa Barcelona memang Rajanya passing Luar biasa Tikitakanya Walaupun Tidak terlalu terlihat Tadi di Bapak pertama Hanya beberapa saja Kayak mereka Taktik-taktik Tapi akurasinya bagus Kita pun tidak buruk Sebetulnya lumayan Defending Bagus Bapak pertama Nice Oke Bapak kedua Tetap tenang Berusaha tetap Mendominasi Dan Jangan terlalu ragu-ragu Itu soalnya Itu akan jadi bumerang Buat kita Kalau kita terlalu ragu-ragu Jadi kita tampil Apa adanya saja Lepas saja Oke Langsung Bagus Bapak sekarang Masih Bapak Kaper-kaper Ini Aduh Gagal Awas Oke Pranky Impan sini Ilyas Masih Ilyas Akuma Masin Mount Oke Mulai menyerang mereka Dan bagus Jadi block oleh Rich James Masih Tampil-tampil Pranky Oke bahaya Dan takap Nice Bagus Bagus Sabar-sabar Kesini saja Monomentes Oke Nice Suameni Disini dulu Oke Kembalikan Monomentes Ini PD Kembalikan ke Vini Nice Bagus Vini Masih Vini Masih Vini Pelanggaran Kartu Mateo Kovacic Mendapatkan Kartu kuning Disini Integle Vini Junior Lumayan Kena Kena Kumit Sekitar Kumit Dan Pilias Aku Anthony Ini Berbahaya Bagaimana Kita tahu Siapa Anthony Bagaimana Kecepatan Dari Anthony Terlalu Jauh Biasa Terlalu Jauh Salah Salah Terlalu Berputar Terlalu Ragu Ragu Tempel Tempel Kuna Indones Belakang Tentu Oke Hati-hati Anthony Sekarang Keluar Yes Bagus 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 Sampai Awal Babak Kedua Ini Permainan Barcelona Terlihat Belum Terlalu Yang Membaik Belum Yang Terlalu Yang Berkembang Juga Tapi Tetap Pas Pada Bastoni Langsung Sini Ke Vini Oke Mbak P Sekarang Masih Mbak P Papi Gak 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 Ini Mbak P Masih Suami Ini Awas Awas Gagal Unan Unes Terlalu Lama Kita Terlalu Lama Ketak Atik Bola Oke Franky Biesa Oke Moiskin Hati Tempel Tempel Bahaya Lepas 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 Langsung Jauh Oke Bagus Bagus Oke Nice Maju Maju Bagus VD Sekarang Sini Dulu Salah 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 Kosong 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 Tuh Moiskin Shooting Langsung Dan bisa Di save Oleh Portua Itu mungkin Shooting Pertama Dari Barcelona Minit ke 74 Mungkin Aku Mulai Ganti Dulu Satu Nama Mungkin Sebentar Aku ganti Dulu Teman Teman Entar Aku harus Masukin Siapa Ya Mungkin Aku kan Mengganti Fatih Dulu Dengan Elliot Moiskin Tarik keluarga Dengan Oleh Isian Nulu Ini Justru Tipikalnya Barcelona Benet Dengan Masuk Isian Nulu Soalnya Barcelona Biasanya Bermain Tanpa Sreker Murni Jadi Justru Malah Ini Membuat Barcelona Semakin Berbahaya Dengan Masuk Isian Nulu Karena Tipikalnya Barcelona Benet Oke Fokus Fokus Semakin Krusial Menit Menit Ketik 15 Menit Lagi Giesa Frankie Oke Tempan Awas Tempel 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 Awas Bahaya Terlalu Oke Bagus Tenang Tenang Nomendes Sini Dulu Oke Langsung Ke Mbak Pe Oke Pelanggaran Kartu Kuning Bentar Kadir Main Kasimiro Nali Sabar 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 Mungkin Ganti Bully Bentar Siapa Mbak Pe Kok agak Terlalu Riskan Kasimiro Atau VD VD Ganti 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 Bully VD Ganti Ganti Sama Blanko Aja Oke Udah Bentar Itu Dulu Ya Dan Blanko Dimasukkan Oleh Ramos Menggantikan VD Valverde Mereka Memasukkan Bentar Siapa Ya Blanko Blanko Oke Agak Sedikit Menurunkan Tempo Kita Suami Ini Oke Ini Sekarang Bagus Nuno Mendes Kumpan Dan Gagal Ladi Dari Mbak Pe Nempel Nempel Franky Keluar Bulanya Oke Mereka Mulai Agak Racing Tapi Di Spanjabababak Kedua Mereka Tidak Terlalu Membalik Performanya Oke Tapi Mereka Mulai Racing Kalian Lihat Oke Sini Sini Blanko Mbak Pe Hati 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 Odegaard Mbak Pe Mbak Pe Shooting Terlalu Maksikan Jadi Mbak Pe Hati 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 Pertahanan Tinggal Beberapa Saat Lagi Fokus Mundur 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 Awas 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 Please Please Pertahan Please Pertahan Offside Offside Iya Kayak aman Anthony Offside Oh iya Tertinggal Anthony Sangat Sahu Bentar ganti pemain dulu, untuk mengamankan dan Mbappé kayaknya cukup aku kan masukkan Gilhart oke, biarkan waktu berjalan dulu sepertinya aman ya, Gilhart masuk dan habis sepertinya yuk, pandai aja klik, sini dulu ya, yes kita berhasil menangkan El Clasico Cili pertama di Santiago Bernabeu oke, bagus, bagus, bagus kita paling enggak mempertahankan jarak dari Atletico tau gak tau Atletico gimana di bawah pertama tadi mereka menang ya, 1-0 atas Sevilla sepertinya nice paling enggak kita kembali ke track pemenangan ya di Liga juga ya setelah terakhir kali kalah dari Atletico baru tukar dari Pini tadi ya oke di babak kedua kalau aku melihat sih enggak terlalu ada perubahan sih ya dari permainan cuma kita memang enggak se- enggak se-agresif di babak pertama tapi kita masih mendominasi Barcelona masih enggak terlalu berkembang masih gagal untuk mengembangkan permainan untuk Barcelona ya ya shooting itu Barcelona sepertinya ada 1 shot aja tadi sudah selebih ya mereka enggak ada serangan yang berbahaya dari Barcelona oke passing cukup berimbang dan kita lihat hasil yang lain teman-teman Atletico menang berarti jarak sama ya tetap 4 poin dengan Atletico kita kita lihat dulu kelas teman-teman setelah laga tadi jadi kita masih unggul 4 poin atas Atletico dan Levante lumayan kita masih menjaga jarak dengan mereka ya dan ya ini aku melihat gini gila sih luar biasa ya kita lihat Levante, Osasuna, Guedave, Espanyol itu mengguni papan atas dan dibawah itu banyak ada Barcelona, ada Villarreal, ada Bilbao, Valencia Real Betis gila sih Real Betis itu berada di Liga Champions tapi disini peringkat 19 mereka ya wow apa yang terjadi sama Betis setelah 9 kali kekalahan dari Betis wih gila sih oke dan aku mulai top score sebentar teman-teman masih Bape dengan 11 goal dari Bape ya oke sebelum aku akhiri aku lihat dulu next episode teman-teman kita akan menghadapi siapa aja 4 3 laga di next episode ya kembali laga-laga berat ada Kadis disana ada Arsenal dan ada Sevilla ya oke lah ya udah teman-teman oke segitu dulu aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok di Alessandria kita akan mengetahui segera apakah Alessandria akan tersingkir di babak semut final UCL atau bisa kembali melakukan comeback sensasional dan melangkah ke final UCL oke jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you the next video bye-bye